Akbar, bisa memimpin doa? Oke, Akbar bisa memimpin doa ya. Persiapan berdoa Tangan diangkat kepala ditundukkan Doaan A'udzubillahiminasyaitanirroji Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmitsin Iyaka na'budu wa iyaka nasahim Idhinassirata al-mustakir Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghyiril maghzubi alayhim Walad-dalli A-min Ar-Rahmanirrohim 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 Aku rela Islam agamaku Dan aku rela Muhammad nabiku Ya Allah tambahkanlah ilmu pengetahuan dan kemampuan Mama aminnya kepadaku Ya Allah lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Dan lepaskanlah kekakuan lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Amin, kabulkanlah doaku Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad putusan Allah Iqrar siswa Satu, takwa kepada Allah Dua, mengikuti sunnah rasul Tiga, berbakti kepada orang tua Empat, patuh kepada usat dan ustazah Lima, saya kawan tak punya lawan Enam, senang belajar dan berprestasi Salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, terima kasih Mas Akbar Dan semuanya anak-anak yang sudah berdoa rapi hari ini Insya Allah ya, doa itu ibarat orang yang sedang mengayu sepeda Orang yang mengayu sepeda Setiap kayuhan sepeda itu adalah satu doa Kalau misalnya, Kaila naik sepeda Naik sepeda dari A Maunya ke B B-nya itu adalah tujuannya Kalau Kaila terus mengayu sepedanya Apakah Kaila akan sampai di tempat B? Sampai enggak? Sampai enggak? Sampai Oke, sampai Tapi kalau Kaila tidak mengayu sepedanya Sampai enggak ke tempat B? Sampai Dia hanya akan tetap di A Atau di tengah tengah A Sama seperti doa kita Doa kita apa? Yang kita ucapkan setiap hari adalah apa? Minta Banyak sekali ya Al-Fatihah itu isinya banyak doa itu Ihdina syirotol mustaqim Apa itu? Tunjukilah kami jalan yang lurus Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalan yang lurus itu apa? Hidayah Hidayah itu apa? Bisa mengambil hikmah positif dari semua kejadian Itu salah satunya Hidayah itu apa? Kemauan untuk berubah lebih baik Misalnya ada yang sering bolos Kemudian ketika dinasihati oleh orang tua langsung Akhirnya dia Oh iya ya salah ya Aku ternyata salah ya kalau bolos Akhirnya dia berubah menjadi lebih baik Itu hidayah Seperti itu Ada yang misalnya ibadahnya kurang baik Sholatnya masih bolong-bolong Ketika ditelepon ustadhaniah Kemudian ditanyai Diajak untuk baik Kemudian dia berubah menjadi lebih baik Sholatnya Sholatnya waktunya lebih tertib Itulah hidayah Itulah namanya hidayah Dan kita berdoa setiap hari untuk hidayah-hidayah Seperti itu Maksudnya Ihdina shirotol mustakim Itu baru satu ayat Ya baru satu ayat Dan itu diulang-ulang ya Dalam sehari kita Ihdina shirotol mustakim itu Berapa kali kita sehari mengucapkan itu Ayo Ada yang bisa menghitung gak? Berapa kali kita berdoa Ihdina shirotol mustakim setiap hari Berapa kali? Ada yang bisa menghitung? Ada yang bisa menghitung? Berapa kali? Itu baru sholat lima waktu Belum sholat duha Berapa kali sholat duha? 4 rokaat, 2 rokaat, 8 rokaat Belum tiamulail Belum sholat sunah rawatim Belum sholat sunah rawatim Berapa? Pasti banyak sekali Ihdina shirotol mustakim kita setiap harinya Oke Benar Makanya orang-orang yang sholat itu Orang-orang yang sholatnya benar itu Hatinya akan mudah sekali untuk dinasehati Hatinya akan mudah sekali dinasehati apabila dia salah Mas, Mbak, mohon maaf ya Jujur Jadi anak yang sujur Dan sebagainya Kalau dia hatinya Sholatnya bagus Maka hatinya akan mudah untuk dinasehati Oh iya iya Astagfirullahaladzim Aku gak jujur Oh iya umi Ia abing Seperti itu Dinasehati siapapun itu Hatinya akan mudah Oke ya Makanya dari itu setiap doa kita Ayo kita sungguh-sungguh Terlepas kita di rumah sendirian Begini sendirian Kanan kita-kita gak ada Ya Di depan laptop Berdoa sendirian Mengucap sendirian It's okay Itu adalah tetap doa Oke Hari Selasa Hari Selasa Jika kemarin Senin adalah Senin Senin Kalau Selasa Selasa apa ya Selasa apa Ada yang bisa memberikan Belakangnya Belakangnya Sa Selasa sahur Sahur Sa nya di depan itu Belakangnya Sa Selasa Ya apa ya Selasa 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 Sama Asa Selasa Kenapa ya Dada Belakangnya titik-titik Sa Asa 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 itu harapan asa tadi sudah disediakan oleh Mirza sudah tambahin penuh asa artinya apa rasa penuh terasa penuh harapan lagi rasa kok ada buyur itu suara apa ini oke selasa bahasa oke selasa bahasa apa mas maknanya mas ya harus ini sudah harus berbahasa yang baik oke sih selasa bahasa ada lagi selasa oke selasa masa depan selasa merasa apa maksudnya merasa 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 lebih baik jangan merasa baik ya kalau merasa baik itu jatuhnya nanti kesombor terima kasih oke baik and then besok kita ada acara ya besok kita ada acara oke selasa perkasa oke good job nada oke oke Abian izin ambil charger baterainya oke thank you Abian terima kasih sudah pampir masi selasa perkasa oke ada sip perkasa berada perkasa itu kuat-kuat ilmunya kuat badannya kuat pikirannya kuat hatinya kuat semuanya ya selasa punggu sasa punggung sasa punggung sasa no itu banyak micinya no micin-micin oke 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 baik cukup ya untuk selasanya ya besok hari rabut Oke thank you Besok ada rambut tanggal 14 Oktober Kita ada acara Acaranya Nya namanya AMT Apa itu AMT? Achievement Motivation Training Training Acaranya apa? Acaranya kapan Lusada setelah Tafit Jadi besok untuk Tafit Ini suaranya siapa ya Gemeresek Gemeresek begini Oke maybe I have to mute all Oke thank you Acaranya apa? Acaranya nanti ada training Untuk anak-anak lewat zoom Dengan salah satu Training rate guru kita Siapa guru kita? Rahasia Besok aja kalian tahu Kenapa? Tadi Mbak Ustadz Oke Yang harus disiapkan besok adalah Alat tulis Oke Kemudian Buku Kemudian Pucatetan ya Ketas Jika ada ketas Kalau misalnya gak ada ketas Ya sudah Ambil ketas dari bukunya Jadi Acaranya kapan setelah Tafit Jadi Tafit besok itu Segera setor Jangan berlama-lama di Tafit Eh jangan berlama-lama Maksudnya itu jangan terlambat Masuk ke Tafit Supaya Tafitnya juga tidak terlambat Selesainya Ya segera setor Jam 9 Pep Kita mulai untuk AMT Oke Do you get it? Oke Bisa ya Oke Baik Nah Ustadz Pernah AMT itu apa Ustadz Oh ya Tadi Mas Abian Mas Abian Tadi kebelakang AMT ini Achievement Motivation Training Training Motivasi Kalian Kelas 6 Spesial Kelas 6 saja Seperti itu Ezin latihan Training itu pelatihan Training itu pelatihan Motivasi Motivasi Achievement itu pencapaian Achievement Prestasi Achievement itu prestasi Oke Ada Reflexing Reflexing apa? Reflexing apa? Apa Amit? Ya Misalah Amit Baik Sudah Ada Reflexing Apa Apa Nggak enak Denger Oke Kipas Iya Tepatikan dulu sayang Nggak apa-apa Kamu sumuh-sumuh Aja Nggak apa-apa Kepanak Bukan kepanasan Bukan Ngarain Oke Oke Informasi lagi Dari Ustadz Yang kepan hari Ustadz Bilang Rahasia Kelas 6 Itu Apa ya Kelas 6 Itu Bukan lagi Ujan Akhir Bukan lagi USBN Ya Unas Atau Unas Bukan lagi Anas Anas Un Atau USBN Namanya kan Macem-macem ya Kalau Dulu Ustadz Waktu SD Namanya Eptanas Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Ini adalah Ujian Nah Untuk tahun ini Insya Allah Ini tidak ada Untuk kalian Untuk kalian Sejak tahun kemarin Sudah Tidak ada Untuk tahun ini Ya Karena tidak ada Bukan kemudian Kalian bisa Yes Tidak ada Ujian Yes Aku tidak perlu Belajar di kelas 6 Yes Tidak perlu Beribaran No No Tergantung Daerahnya Oke Stop Oke Cukup ya Haikal mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman Boleh Ya Oke Oke Kalau mau menyampaikan dulu Haikal boleh Nanti gantian Nusada Oke Oke Ya Karena kita Tidak ada USBN Unas Unas Ataupun 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 Bukan berarti Kemudian kita bisa Bersantai-santai Di kelas 6 Kemudian kita Tidak belajar Kemudian kita Tidak bersungguh-sungguh Ibadahnya Dan sebagainya Tidak Tetap ada Tetap ada Sebuah Event Untuk kalian Yang menguji Kecakapan berpikir kalian Ya Menguji kecakapan berpikir kalian Di SD ini Yang itu Levelnya Sebenarnya Lebih tinggi dari Unas Kalau di Unas itu Lebih banyak Kalian menghafalkan Soal Jenis soal Cara mengerjakan Jenis soal Cara mengerjakan Soal Ya Cara Menghafalkan Soal Mengerjakan Jenis soal Bagaimana Memilih jawaban Yang benar Yang tepat Yang jujur Nah Maka di tahun ini Kita naik level Karena kalian sudah Terbiasa Untuk mengerjakan Soal-soal yang Soal-soal yang menantang Selama di SD Aluswa Levelnya 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 Adalah Sekarang Bukan lagi Mengerjakan Soal Kalau ada Teori Namanya Teori Teori pengetahuan Itu C1 C2 C3 Teori Pengetahuan Maka Usbn Itu hanya Sampai C1 Sampai C3 Sifatnya Nah Untuk yang ini Untuk yang kalian ini Di SD Aluswa Surabaya ini Ustazah mau naikkan Level kalian Karena kalian sudah Oke Yaitu ke C4 C5 Tingkat Ini tingkat Pengetahuannya ya C6 Apa itu Ustazah Sudah Bukan lagi Mengerjakan Soal Tapi kalian harus Menyelesaikan Sebuah masalah Secara Sistematis Ya Namanya Proyek Akhir Seperti itu Sudah bukan lagi Sudah Tidak Tidak level Kalian Apa namanya Kalian Kalian Apa namanya Mengerjakan soal itu Kalian harus bisa Menyelesaikan Masalah kalian Namanya Proyek Akhir Ya Ini adalah Target akhir kita Di kelas 6 Kapan proyek akhir Insya Allah Semester 2 Dan akan Kita mulai Inisiasi Pemanasannya Di semester 1 Jadi Bisa lulus dari SD Apabila sudah lulus Proyek akhir Seperti itu Ini harus lulus ini Gimana proyeknya Ustazah Ya Seperti kalian Karya ilmiah Kemarin Yang gak jadi Yang gak jadi Karena pandemi Insya Allah kita Walaupun sekarang pandemi Kita akan coba Proyek akhir Yang seperti itu Ya Tapi tidak Minip seperti itu Ya kurang lebih sama Tapi Beda Kalau kemarin Kalian berkelompok Kalau ini Kalian sendiri ya Jadi tidak ada yang Apa namanya Tidak ada yang Menggantungkan Kepada teman kalian Mirza ya Mirza sendiri Akbar ya Akbar sendiri Punya proyek sendiri Ya Jadi ini kalian Ustazah ajak Untuk berpikir Lebih baik lagi Berpikir lebih tingkat tinggi lagi Berpikir kritis Namanya Berpikir kritis Kalau hanya Soal-soal ujian Itu hanya sampai Di sini saja C1, C2, C3 Nah sekarang kalian itu Harus berpindah ke sini Sudah jamannya Ke sini sebetulnya Semuanya itu Semuanya Tidak hanya kalian Semuanya Sudah harus pindah ke sini Bagaimana kita Berpikir kritis Memberikan solusi Kemudian Menyelesaikan masalah Nah itulah C4, C5, C6 Seperti itu Bisa dipahami ya Ada yang bingung Ada yang bertanya Boleh bertanya Oke Itu proyeknya itu Kayak buat-buat gitu Tersad Yes Nanti akan Tersadah Untuk proyeknya akan Ya Apa namanya Sesuai dengan Minat kalian Sesuai dengan Minat kalian Kalau kalian minatnya Di IPA Silahkan membuat di IPA Logis Misalnya kecerdasan kalian 8 kecerdasan itu ya Kalian yang lebih dominan Adalah logis matematis Silahkan Boleh memilih IPA Boleh memilih matematika Tapi kalau kalian Kecenderungannya ada di Linguistik misalnya Suka dengan bahasa Ya ada Boleh memilih bahasa Kalau kalian ada yang Sifatnya interpersonanya tinggi Boleh public speaking Seperti itu Nanti ada kriteria khususnya Seperti itu Aku tahu Sada Yang Mir-mir Karyanya itu Karyanya gak perlu Gak harus benda ya Sada Dimatikan dulu Dimatikan dulu Dipasanginya Oh Oh iya Ketahu disuruh matikan Kok gak matikan Ancel Ada jiwet-jiwet Karyanya itu Gak harus benda ya Gak harus Ya harus ada karya Lah Pokoknya harus ada karya Oh Gak harus benda Jadi Kata-kata boleh Like what Seperti apa Jaka tanya Public speaking Public speaking Berarti karyanya harus Video dong Video Kalau yang IPA itu Maksudnya Gimana Bisa jadi Kalau kalian Kalau kalian berminat Disitu Misalnya kalian ingin Mengembangkan Cangkok Atau Apa Vegetatif Buatan Mangga Mangga gadung Dengan Mangga Mana lagi Kalian mau Cangkokkan Silahkan Kalian mau Sambung Silahkan Boleh Boleh Itu kan Bukan karya Usada Tapi Belum pernah Ada Yang belum pernah Ada Yang belum pernah Ada Yang belum pernah Coba Misalnya Kalau Tengah Pernah Ya Tentu Saja Hanya Seperti Itu Tentu Saja Ada Ada Step Step Seperti Itu Yang Kalian Cuka Yang Mana Kalau Kalian Suka Sesuatu Hal Yang sifatnya Olahraga Ada Olahraga Kalian Suka Yang Sifatnya Bisnis Suka Jualan Hobi Jualan Ada Ada Pertanyaan Us Itu Nanti Nilainya Menentukan Masuk SMP Menentukan Masuk SMP SMP Tapi Itu Nilai Akhir Kelulusan Kalian Kalau SMP Kan Ada Hujan Lagi Itu Ya Nanti Kita Sambung Lagi Bahas Itu Kalau Sudah Jadi Sekarang Beri Bayangan Dulu Silahkan Berfikir Bikin dulu Kira-kira Apa Mana Ya Bisa Ada Menggambarkan Lu Ini Siapa Ya Kok Ada Nama-nama Yang 1 1 D 3 W 701 S A 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 Who's Your Name Yang Belum Masuk Namanya Paling Sudah Yes But I Don't Know What Is Her Or His Name Oh Uma Masya Allah Uma Uma Gak Usah Diganti Namanya Namanya Sudah Bagus Oke Mana Tadi Uma Menggambar Ada Gak Ada Bisa Jadi Ada Seni Masuk Seni Tapi Gak Hanya Cukup Menggambar Nanti Akan Ada Yang Lain Yang Selesai Menggambar Selesai Aku Lulus Dari Kelas Nanti Tidak Tidak Ada Nanti Ada Ada Yang Suka Cerpen Silahkan Cerpen Oke Aku Sudah Selesai Lulus Kelas 6 Tidak Ada Tantangannya Lebih Tergan Apa Ya Ada Banyak Nanti Saya Tersebutkan Lagi Tapi Yang Jelas Ya Kalian Harus Belajar Sungguh Tetap Harus Belajar Sungguh Tadi Ada Yang Belang Apa Tadi Abian Yan Apa Puisi Apa Di Eh Oh Enggak Oke Sudah Pukul 8 Yang Sudah Mengisi Ceklis Ibadah Silahkan Silahkan Untuk Meninggalkan Room Yang Belum Silahkan Tetap Disini Untuk Mengisi Ceklis Ibadah Sekarang Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Mengisi Ceklis Ibadah Yang Belum Mengisi Ceklis Ibadah Atar Sudah Mengisi Sudah Berapa Kali Mengisi Atar Ini Linknya Usada Letakkan Di Kolom Chat Silahkan Di Isi Sekarang Sada Sudah Sudah Boleh Untuk Ini Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Yang sudah Boleh Meninggalkan Tar Sudah Tar Atau Tambah Sudah 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 Terima kasih Aku Sudah Was Oke Boleh Meninggalkan Terima kasih Terima kasih hai hai oke oke aku sedang Sarah oke kita beralih ke Tafet ya yang belum isi segera dilanjutkan sudah mudah-mudahan ini terima kasih Hai selantok udah ayo Mir